Pemirsa secara nasional, Jambi berada pada urutan terbawah pencapaian inflasinya dan disebut sebagai provisi penanganan inflasi terbaik. Untuk itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kerjasama semua pihak atas langkah-langkah yang dilakukan. Namun, Abdullah Sani juga minta tetap waspada terhadap kenaikan inflasi yang bisa terjadi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual yang berlangsung di ruang videokonferens Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 4 September 2023 pagi. Usai mengikuti VidCon pada sesi wawancara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjelaskan secara nasional posisi inflasi provinsi Jambi sudah membaik, yaitu 1,92 persen. Bahkan mendapat apresiasi langsung dari Mendagri Tito Karnavian sebagai provinsi penanganan inflasi terbaik. Pencapaian tersebut dikatakan Abdullah Sani berkat kerjasama semua pihak dan sesuai petunjuk arahan langsung dari Presiden ke Mendagri. Namun, dengan angka inflasi Jambi saat ini di posisi 1,92 persen, jangan dijadikan patokan karena sewaktu-waktu bisa terjadi lagi kenaikan. Untuk itu, Abdullah Sani minta semua tim yang terlipat terus optimal bekerja dalam menjaga dan mengendalikan angka inflasi Jambi agar tak lagi naik, serta mewaspadai hal-hal yang menyebabkan terjadinya inflasi pada sektor komoditi. Apapun langkah-langkahnya tetap, kita teruskan, saya ulangi, menjumpai Presiden, Karang Presiden, Pak Menteri, di samping ada kebijakan-kebijakan yang merupakan di sini, kasus daerah kita masih-masih bersama. Oleh karena itu, bagaimanapun, walaupun dibuji seperti itu, jangan lengah pada semua pihak terkait, sektor terkait, tapi bersama-sama kita harus pada bagaimana menjaga dan sampai inflasi itu naik. Demikian, dan urusan semua pihak di komedia.